Ratusan petugas PPSU sekecamatan Durensawit kerja bakti membersihkan sampah di sepanjang kanal banjir timur, mulai dari jembatan Cipinang Indah sampai Pondok Kopi. Tidak hanya petugas PPSU, aksi yang dipimpin oleh Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musawardana ini juga melibatkan unit-unit terkait, masyarakat dan para pedagang kaki lima yang tiap hari berjualan di kawasan KBT. Ada tujuh kelurahan di kecamatan Durensawit, seluruh petugas PPSU yang ada dilebatkan untuk membersihkan KBT di kelurahan Pondok Bambu sampai Pondok Kopi. Kegiatan ini tambahnya juga melibatkan masyarakat di sepanjang KBT, para PKL, aparat di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan hingga tingkat kota. KBT menurut Bambang saat ini telah menjadi salah satu sarana rekreasi bagi warga Jakarta Timur. Dan dengan lewat aksi ini diharapkan para pedagang ikut memiliki kepedulian terhadap KBT. Wali Kota mengatakan aksi kerja bakti yang dilakukan ini murni untuk menciptakan lingkungan KBT yang menjadi lebih bersih. Sementara itu, Lurah Pondok Bambu Dodi Taruna mengatakan seluruh petugas PPSU di wilayahnya yang berjumlah 68 orang dikerahkan untuk membersihkan sampah di KBT pada hari ini. Selain dari PPSU, kelurahan Pondok Bambu ikut pula anggota PPSU dari kelurahan lainnya di kecamatan Durensawit, para PKL, anggota karang Taruna, dan masyarakat setempat. Dalam aksi kerja bakti tersebut melibatkan unit-unit teknis seperti Sudin Kebersihan, Sudin Tata Air, Sudin Pertamanan, juga mengirimkan petugas dan armadanya. Ini kita melakukan kerja bakti bersama-sama dengan tokoh masyarakat di sini, di Bantaran Gali di wilayah Durensawit. Ada tujuh kelurahan ya, sampai Pondok Bambu di sana. Tokoh masyarakat, masyarakat, para pedagang, PPSU, terus para aparat kecamatan dan tingkat kota. Ini tujuannya kita ingin memang bahwa KBT ini yang dibanjirkan hari ini sebuah bersih, karena ini kan tiap malam kan, tiap hari kan digunakan oleh masyarakat sebagai sarana rekreasi, alam terbuka. Makanya tadi saya ajak kepada para pedagang, itu tolong ditata benar, dirapikan benar, supaya gaya tariknya tidak tinggi. Dari kecamatan Durensawit, tim media online melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.